Selamat datang kembali di channel saya, Olive Electro-Technik. Pada kesempatan kali ini, saya kembali membagikan suatu tutorial. Tutorial kali ini adalah cara membuat alat soft starter anti jack lag ya. Oke, disini alat soft starternya bekerja secara manual ya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, bisa menyaksikan video berikut ini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di like ya, di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih. Disini kita kembali lanjutkan. Dan saya akan jelaskan ya, untuk cara kerjanya. Seperti yang teman-teman perhatikan disini, saya sudah sediakan bahannya. Disini ada sebuah MCB, ada sebuah fitting, dan ada sebuah colokan ya. Dan ini adalah terminal bloknya. Oke, nanti disini kita akan pasangkan sebuah bola lampu ya. Bola lampu pada fitting ini. Dimana peranan ataupun fungsi daripada bola lampu ini nanti, sebagai alat proteksi, dan sebagai alat untuk menahan arus ya. Menahan arus artinya dapat mengurangi tarikan awal daripada arus yang diserap dari peralatan ya. Oke, untuk wiringnya, untuk perkabelannya, saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Di sini bisa diperhatikan, di terminal blok ini, ada kabel warna biru dan warna coklat ya. Yang warna biru adalah kabel netralnya, dan warna coklat ini kabel fasanya ya. Ini bisa diperhatikan, untuk kabel biru, langsung terhubung ke stop kontak ya. Masuk ke stop kontak, dan sementara untuk kabel fasanya, ini bisa diperhatikan. Masuk ke MCB, kemudian untuk keluaran dari MCB-nya, masuk ke fitting ya. Bisa diperhatikan ini, kabel dari MCB, ini masuk ke fitting. Ya, ke fitting di sini, terhubung ke bagian yang ini ya, bagian yang bawah ya, atau yang langsung terhubung ke sini ya, ke bagian bawah dari bola lampu ini. Oke, selanjutnya, langsung dihubungkan ya, terhadap stop kontak ini. Bisa diperhatikan, saya perlihatkan, ini output dari MCB, masuk ke fitting. Fitting, langsung diteruskan ke stop kontak. Sementara untuk bagian pin dari fitting yang satunya, ini kabelnya langsung dihubungkan ke incoming dari MCB ya, ini. Incoming dari MCB ini, atau yang dari terminal block ini, masuk ke sini ya. Ini, bisa diperhatikan, langsung dihubung ke sini ya. Oke, jangan mudah ya, gampang. Selanjutnya, kita akan pasangkan bola lampunya ya. Bola lampu yang digunakan di sini, opsional ya. Opsional maksudnya, bisa kita menggunakan 15W, tergantung beban yang kita gunakan. Dan, bisa juga menggunakan yang 100W ya. Dimana fungsi daripada bola lampu ini, seperti yang sudah saya katakan, bisa sebagai alat proteksi ya, ketika terjadi di sini nanti hubung singkat. Dan, sebagai soft shutter-nya ya, untuk menahan arus ya, yang diserap daripada beban yang digunakan. Beban yang digunakan juga bermacam-macam ya. Bisa motor listrik, bisa juga peralatan-peralatan lainnya. Artinya, yang menarik arus cukup besar ya. Seperti mungkin pernah teman-teman alami di rumah, ketika kita hendak menyalakan pompa air ya, tiba-tiba meteran listrik kita di depan itu, MCB-nya langsung ngetrip ya. Karena, tidak kuat untuk menahan tarikan awal ya, daripada mesin pompa air. Jadi, solusinya kita bisa membuatkan peralatan seperti ini ya, untuk menjaga terjadinya jeglek di depan listrik kita ya, atau MCB utama yang ada di depan. Oke, selanjutnya ini ada colokan, ya, stacker, label colokan, yang nanti kita akan gunakan menghubung singkat di colokan ini ya, di stop kontak ini. Oke, kita akan langsung lakukan simulasinya ya. Oke, saya akan berikan sumber tegangan dulu. Coba kita tes pen. Di sini, apakah listriknya sudah masuk. Oke, jadi perhatikan menyala ya. Selanjutnya kita simulasikan. Di sini saya gunakan bebannya sebuah solder ya. Kebetulan kita tidak mempunyai beban yang besar seperti motor listrik ya. Jadi, kita ibaratkan di sini bebannya sebuah solder. Coba kita colokin ke stop kontak ini. Bisa di perhatikan di sini lampunya menyala disebabkan ada beban ya. Ada beban yang menyerap arus listrik dari rangkaian ini ya. Jadi, seketika kita akan menaikkan MCB ini agar supply utamanya langsung diteruskan melalui tegangan yang dari MCB ini ya. Bukan melalui lampu lagi ya. Oke, ketika ini kita on kan. Maka lampu ini nanti akan mati ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, fungsi daripada bola lampu ini sebagai penahan arus ya. Seketika kita hendak menyalakan peralatan listrik di rumah yang menarik arus yang cukup besar ya. Oke, kita matikan kembali MCB-nya. Maka, lampu ini akan kembali menyala ya. Oke, coba kita cabut soldernya. Selanjutnya, kita ibaratkan terjadi hubung singkat ya di sini. Terjadi hubung singkat. Apakah lampu di sini akan padam? Kita akan coba ini. Saya sudah hubungkan ya ke dua kabelnya. Oke, hati-hati. Coba kita colokin. Maka, ketika terjadi hubung singkat, listrik kita tidak padam tetapi lampu di sini yang nantinya akan menyala. Oke, kita coba. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Listrik tidak padam tetapi lampu di sini yang menyala ya. Tetapi dengan catatan, ketika terjadi di sini hubung singkat, jangan sekali-kali menaikkan MCB ini ya. Atau meng-on kan. Karena sama saja akan membuat terjadinya hubung singkat secara langsung ya. Karena di sini, arus listrik yang masuk terhadap stop kontak ini melalui bola lampu ini. Ketika kita menaikkan MCB-nya di sini, maka arus listrik akan langsung mengalir menuju stop kontak. Oke, saya cabut. Jadi, seperti itu penjelasannya. Cara membuat alat soft starter ya. Secara manual yang anti-jag lag. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi, di video kemudian nanti saya akan buatkan yang secara otomatis ya. Tanpa harus menaikkan MCB ini. Kita buatkan otomatis dengan menggunakan sebuah time map. Baiklah, begini saja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dihau dan awhile. Dihau dan sampai jumpa di video saya sihat. Dihau. Dihau dan sampai jumpa di video saya.